Sebuah truk box nomor polisi B2094 NCB yang bermuatan minuman keras beralkohol tinggi berhasil diamankan petugas Satnarkoba Polresabes Bandung saat melintas di kawasan Jalan Soekarnahata, kota Bandung, berikut dua orang pengemudi dan kernetnya. Diamankannya mobil box itu berawal dari laporan warga yang mencurigai gerak-gerik dari pengemudi truk tersebut di kawasan Jalan Soekarnahata. Setelah dicek, ternyata di dalam mobil tersebut berisi ratusan dus yang bersih 7.000 botol miras ilegal berbagai merek. Miras ini dikirim oleh sopir berinsial JA dan kernetnya MH dari Tangerang dan rencananya akan diedarkan melalui pengecer di wilayah kota Bandung. Penjualan miras sebanyak satu truk engkel kurang lebih ada 7.000 botol. Hal ini digabungkan dengan yang ada yang kemarin kita lakukan, sehingga seluruh jajaran untuk Polresabes Bandung, termasuk Polsek, sekarang ini sudah terkumpul kurang lebih ada 25.000an botol yang sudah terkumpul di jajaran. Sementara itu, untuk keperluan penyidikan, petugas menyita truk dan miras ke Markas Satnarkoba Polresabes Bandung, sedangkan sang pengemudi beserta kernetnya terpaksa ditahan dan dicurat pasal 28 ayat 1 dan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Keduanya terancam hukuman maksimal 3 bulan penjara dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Sementara itu, sang pemilik barang haram tersebut sedang dalam pengejaran petugas. Agus Kusmaya di Bandung, Cowa, Barat. Terima kasih telah menonton!